Hai jadi mau kita kerjakan pada saat sore ini dimana bit carbulator dia hidup tapi kita gas ya ya rudanya tidak jalan kita akan periksa dulu di bag CPT nya kira-kira apa permasalahannya ikuti video kita jangan sampai ketinggalan Oke sebelum kita lanjutkan video kita tetap kita katakan salam sehat salam sukses dan jangan lupa like comment dan subscribe ya dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng untuk notifikasi video-video berikutnya dan terima kasih banyak juga buat kawan-kawan ataupun saudara-saudara kita yang sudah dukung channel kita ini biarlah kiranya channel kita ini dapat menambah wawasan kita tentang seputaran otomotif salam sehat salam sukses salam kuku hitam salam sehat oke selamat menikmati tembujan kadang selamat menikmati selamat menikmati jadi ternyata yang bikin apa bit yang gak bisa jalanin ya supaya pampilnya putus ya pampilnya putus nah inilah jadi inilah salah satu yang bikin fonda bit yang bisa jalan sepenuhnya motornya hidup tapi motor hidup tapi tidak bisa jalan oke jadi cara membukanya kita menggunakan ini ya striker manual ya jadi untuk pemula-pemula pengguna striker sepen ini masih bisa ya masih bisa dipakai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita menggunakan striker kita akan cek juga rulernya karena rulernya masih bagus jadi kita pakai yang lama aja jadi setelah siap kita bersihkan tadi karena dia kotor ya sekarang langsung kita congkel sil ya yang dimana dia bocor ya kita keluarin langsung silasnya nah dia langsung gampang ya congkelnya jadi inilah salah satu yang bikin bak cipitinnya bak cipitinnya bocor ataupun meremes atau ketika sering parkir di rumah oleh dari bak cipitin yang sering keluar ini lah dia jadi inilah sil yang mau kita ganti seperti itu ya bagaimana kode pabiew itu dengan pario pario kalau bit ataupun bit tepon sama ya kalau sil untuk peras sebelah kirinya ini bakalan kita pasang untuk mengatasi silba cipit yang bocor dan ikuti caranya bagaimana dia setelah kadang ke seringnya setelah dipasang mau kita bocor nah cara pemasangnya jangan sampai mereng ini kita putar ya biar nggak mereng dia langsung kita tekan jadi setelah siap kita ini tekan masuk ke dalam kita pastikan baret-baret ini rata supaya tidak mereng dia berarti kalau udah rata dia berarti tidak mereng lagi silnya kemudian langsung kita pasangkan tipnya jadi demikianlah cara penyelesaian sil ya sil yang benar pada sil kuras nah langsung kita pasang ya oke siap kita bongkar tadi dimana kita tahu pabelnya ini ya yang bikinnya yang nggak bisa jalan tadi putus ya jadi kita langsung pasang yang baru ini dia gunakan dengan kartu yang asli ya ini kita pasang ini kita pasang kita tarik kita pasang kita pasang hingga Jadi poros pengujiannya pusam ya Nah kita akan menggunakan dari kunci 10 soya sebagai striker Untuk penahan daripada Untuk mengutkan daripada Masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Jangan lupa menonton! Jangan lupa like! Jangan lupa komen! Tetap jaga kesehatan! Salam kuku hitam! Tetap! Dan sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya! Oke! Terima kasih telah menonton!